Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Di video kali ini saya mau mencoba lagi bermain game PSP Menggunakan emulator PPSSPP di HP kentang Menggunakan stick PS4 tanpa kabel Di sini, wah Pakai stick PS4 teman-teman Cuma stick PS4 nya, stick PS4 KW Apakah bermain game PSP di tahun 2024 Menggunakan stick PS4 Menggunakan HP kentang masih bagus Ataukah masih Keren, grafisnya masih seru Gameplaynya masih seru Ataukah sudah tidak seru Ataukah sudah jelek untuk grafisnya Ataukah sudah ketinggalan jaman Untuk bermain PSP, bagaimana bagi kalian Apakah masih suka bermain game PSP Ataukah sudah Terasa boring gitu Untuk bermain game PSP Langsung saja di sini kita mulai guys ya Di sini saya kecilin dulu untuk suaranya Soalnya terlalu kencang Oke Inilah dia guys Game PSP ini Saya di sini bermain game Perang guys ya Game pesawat kalau gak salah Thunderbolt Di sini PSP itu gak ada tombol L2 Dan juga R2 guys Cuma di sini itu R L2 Kalau pakai stick PS4 itu Buat speed hack guys ya Nah jadi kencang begini Jadi cepat begini Untuk intronya guys Dan di sini juga ada touchpadnya guys ya Kayak mouse tuh Mantap pokoknya Kalau pakai stick PS4 itu ada touchpadnya guys Kayak mouse Nah kalau pakai mouse juga bisa begini guys Cuma ini kan touchpad doang nih Menyatu dengan stick Oke inilah dia game PSP Ace of Wars Guys langsung saja di sini Kita mulai new game aja Soalnya saya belum pernah main guys Speed hack aja Biar cepat untuk Ininya Mission dulu guys ya Chapter 1 Oke ada ceritanya ya guys Jepang kayaknya nih Ceritanya Oke Sekarang aja langsung skip Lah Oke gimana nih Harus gimana guys Oh star mission Pesawatnya baru kebuka satu ternyata Menyetir dari dalam guys Eh salah 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 Kamera dari luar gimana sih Malah ngebom dia Ini Bukan Ini Bukan Ini untuk nembak guys L2 gak tau buat apaan Buat belok ke kiri L bukan L2 L1 buat belok ke kiri R1 buat belok ke kanan Kotak gak tau Sekitiga gak tau Oh sekitiga buat bom Oh untuk nembak X Untuk ini guys Gak ada kamera luarnya Ternyata Tapi anehnya pesawatnya itu tembus pandang guys Dia ngerti saya cara mainnya gimana sih Musuhnya juga dimana Bukan kelihatan Hmm pengerti ini harus gimana guys destroyer oh itu guys kita harus ini guys susah banget sih kenapa gambarnya harus begini kameranya gak bisa dirubah saya gak tau mana musuh mana bukan guys yang jelas destroyer yang harus dihancur itu destroyer yang itu guys yang dibawah tadi susah banget ngendalikan pesawatnya nah ini dia boom bagus gak ngerti saya ini cara mainnya gimana sih cuman bocil jenius aja yang ngerti dengan game kayak beginian kayaknya oke bagaimana menurut kalian apakah game PSP di tahun 2024 masih bagus atau gak sudah burik guys see you in the next video